Intro Ivermectin lagi ramai diperbincangkan sebagai salah satu obat alternatif untuk pengobatan covid-19 namun pada tau gak sih sebenarnya ivermectin itu digunakan untuk apa? saya sudah pakai obat ini sejak dulu bukan untuk menyembuhkan covid-19 tapi untuk menyembuhkan salah satu penyakit membandel di tubuh kelinci, kucing maupun anjing saya yaitu skabies atau biasa dikenal dengan penyakit gudik untuk itu sebelumnya yuk subscribe channel dunia hewan tekan tombol like dan share video ini Intro Ivermectin merupakan jenis obat yang sebenarnya diperuntukkan untuk mengobati penyakit kacing gelang pada hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan lain-lain Ivermectin dapat diberikan dengan cara oral melalui minuman hewan atau diteteskan langsung ke mulut hewan dengan dosis tertentu namun ivermectin juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit lain selain yang disebabkan karena cacing Ivermectin dapat digunakan untuk mengobati skabies atau gudik pada hewan piaraan kita Ivermectin bekerja dengan menyerang sistem saraf hewan parasit sehingga menyebabkan kelumpuhan bagi hewan parasit tersebut Skabies atau gudik merupakan penyakit pada kulit hewan piaraan kita yang disebabkan oleh hewan invertebrata bernama Sarkoptes kabiyei hewan sejenis tungau ini berukuran sangat kecil sehingga untuk melihatnya harus menggunakan mikroskop hewan parasit ini bersarang di kulit dan membuat lubang-lubang pada kulit untuk bertelur Lokasi favorit mereka adalah hidung, telinga, sekitar mata, hingga bagian kemaluan kelinci, kucing, dan anjing kita Bagian tubuh yang terkena skabies atau gudik akan mengalami penumpukan jaringan kulit yang nampak menebal berwarna putih Jika kamu mengelupasnya secara paksa akan mengakibatkan luka Efek skabies atau gudik akan membuat hewan mengalami gatal-gatal, sering menggaruk, berkurang nafsu makan, hingga kematian jika tidak segera ditangani Ivermectin adalah salah satu jenis obat yang dapat membunuh tungau Sarkoptes ini Obat-obatan seperti Kepromec yang dijual bebas di pasaran mengandung Ivermectin yang efektif untuk membunuh tungau penyebab skabies ini Ivermectin dapat diberikan secara oral dengan dosis 0,1 mili per kilogram berat badan Kalau dihitung dengan tetes, 0,1 mili artinya 1 tetes per kilogram berat badan Jadi kamu perlu menimbang berat badan kelinci, anjing, dan kucingmu dulu ya Misalkan berat kelincimu adalah 3 kilogram, maka dosis pemberian Ivermectin adalah 0,3 mili atau 3 tetes Pisahkan dulu hewan yang sakit dari kawanannya Gunakan pipet ukur atau suntik dengan kapasitas 0,1 mili supaya lebih akurat Teteskan langsung ke mulut untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal Apabila skabies atau gudik sudah parah, kamu bisa menambah dosisnya hingga 0,2 mili per kilogram berat badan Ulangi pemakaian pada hari ketiga untuk membunuh larva yang baru menetas Ingat, obat ini bekerja hanya untuk fase dewasa Fase telur dari tungau sarkoptes ini tidak terpengaruh dengan paparan obat ini Itulah mengapa pengulangan pemberian obat wajib dilakukan Selain itu, untuk mencenggah kembalinya tungau sarkoptes Segera sterilisasi alat makan dan lingkungan kandang dengan air panas mendidih atau dengan api Tetap jaga kebersihan lingkungan dan jaga kesehatan mental hewan piaran kita Agar tetap bahagia dengan mengeluarkan dari kandangnya minimal 30 menit setiap hari Dalam fase pengobatan, sebaiknya hewan yang sedang diobati dipisahkan dulu dari kawanannya Supaya tidak menulari hewan yang sehat Di video berikutnya, saya akan memberikan informasi mengenai obat lain yang lebih ampuh membasmi tungau sarkoptes ini So stay tune di channel Dunia Hewan, subscribe, tekan tombol like, dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton